Kompas TV, independen, berpercaya. Kompas TV, independen, berpercaya. Kompas TV, independen, berpercaya. Kompas TV, independen, berpercaya. Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Wow, dengan jaket khas dari Oke Jack Dengan warna yang sangat menarik Warna yang mencolok, warna orange Dan ini menjadi pembeda Pak ya Karena yang dua lainnya itu sama-sama warna hijau Oke Jack tampil dengan warna yang berbeda Oke, perkenalkan dulu dong Pada pemirsa Kompas TV Sursal pada pagi ini Oke Jack ini apa Pak Irwan? Ya, selamat pagi para pemirsa Kompas TV Yang selalu berbahagia di rumah Dan dimana saja Oke Jack ini adalah Aplikasi transportasi online Berbasis aplikasi online Sama halnya dengan Apa yang ada Selama ini Dan semuanya Secara aplikasi Semuanya Tidak ada yang sangat beda Hanya saja di dalam Saya melihatnya bahwa Ada yang membedakan dalam Proses Dan Penerapannya Di Oke Jack Kami sudah Mengutuskan untuk mengambil Satu Tema besar dalam bisnis ini adalah Menebar Selalu menebar manfaat Menebar manfaatnya itu Bisa ke konsumen Bisa ke driver Dan Semuanya Win-win solution Dan semuanya Berbahagia dengan Bergabung di Oke Jack Dan ini Yang akan Spirit kita di Oke Jack Bahwa kita selalu Menebar manfaat Kita ingin Saling menghidupi Kita ingin Saling menumbuhkan Dan kita ingin Saling menguatkan Oke Dari sisi Prinsip Yang membedakan Di Oke Jack Ini adalah Spirit mereka Untuk menebar manfaat Baik itu kepada konsumen Maupun kepada para pengemudi Tentunya yang bekerja Di aplikasi Oke Jack ini Nah Lalu layanan apa saja Pak Yang ada di Oke Jack ini Layanannya itu Ada Dua Mending kepada Customer Pada umumnya Dan yang kedua adalah Oke Food Oke Food ini memang Kita akan menjadi Apa ini Betul-betul Mungkin Sebagian besar kita Penyediri Pada pengantaran Oke Food ini Oleh karena Saya melihat bahwa Mas Banyaknya Komplain-komplain Yang terjadi hari ini Di Pelayanan pada Oke Food itu Sehingga Kita memang Ingin Oke Jack ini Di sisi lain Dia harus berbasis Service oriented Pelayanan yang Prima Jadi Pengantaran itu Harus Bisa dipercaya Tepat waktu Dan Sangat memudahkan Oke Service oriented Menjadi Visi Dari Oke Jack Dan Sudah ada dua layanan Yang akan Membantu Warga kota Makassar Dari Oke Jack Untuk transportasi Sudah ada Dan juga layanan Pesan antar makanan Begitu Pak ya Ada Oke Food Lalu Pak Kapan sebenarnya Mulai beroperasi nih Oke Jacknya Kalau Mulainya di seluruh Indonesia Kapan Masuk Makassar kapan Ya di Di Makassar ini Baru tahun ini Ya baru tahun ini Walaupun sebenarnya Oke Jack ini sudah Dua tiga tahun Sudah di Malang Ya Tetapi kita baru Coba mulai Membuka Second pasar Di Makassar Mudah-mudahan Dengan Visi dan Spirit yang ada Di Oke Jack Perusahaan yang Start up Di Indonesia ini Bisa Bisa bersaing Dengan Bisnis-bisnis Start up Yang ada di luar Begitu Ya Tetapi Itu saya tadi Kita ingin Berjalan Tidak sekedar Profitable saja Profit Mengemburu Profit yang Untuk Perusahaan Tetapi Kita ingin Profitnya berbagi Kepada Driver kita Kita ingin berbagi Kepada Konsumen kita Sehingga Kalau kita Lihat Biaya punya Harga Itu Oke Jack Sedikit lebih Murah Daripada Layanan Aplikasi serupa Oke Nah ini Boleh ditarik kesimpulan Juga bahwa Ini merupakan produk Lokal karya Anak bangsa Karena Basisnya Ada di Kota Malang Di Malang Dan Kita segera Buka di Makassar Oke Juga ini Tentunya Sangat Bermanfaat Bagi mereka Yang bekerja Anak-anak bangsa Di Oke Jack Ini Nah Menjadi pertanyaan Juga nih pak Bagaimana sistem Perbagian keuntungan Yang ada Di Oke Jack Ini Untuk Konsumen Tadi sudah Disebutkan Bahwa Tarifnya Sedikit lebih murah Dibanding Aplikasi Yang sudah Ada sebelumnya Nah Untuk Para Pengemudi Yang bekerja Di Oke Jack Jadi Untuk para Pengemudi Itu Semisalkan Pada Pengemudi Melakukan Deposit Itu Pengotongan Daripada Oke Jack Itu Kita sudah Survei Dari seluruh Bisnis Startup Transportasi Ini Kita yang Paling Murah Dan Banyak sekali Keuntungan Yang akan Kita berikan Kepada Pengemudi Itu Selain Daripada Deposit Yang Murah Bahwa Pengantarannya Juga Kita Tidak Apa Ini Mengambil Keuntungan Kecuali Deposit Dan Setiap Ada Tenan-tenan Pengantaran Oke Food Itu juga Kita berbagi Dengan Pengemudi Kita Jadi Tenan-tenan Yang akan Men-display Warung Makannya Ataupun Barangnya Di aplikasi Okejek Kita sudah Ada kerjasama Kita bangun Kerjasama Dan Tidak ada Pemotongan Kenaikan Harga Di situ Jadi Apa yang Menjadi Harga Daripada Tenan Kita Misalnya Anda pesan Mas Nanang Pesan Bakso Di warung Itu harganya 15 ribu Maka Okejek Tetap Mengenangkan 15 ribu Tidak ada Kenaikan Kita Hanya Melakukan Untuk Biaya Transportasinya Saja Jadi Di harga Tetap Ya Itu Kita akan Berbagi kepada Para penan itu Tidak mengambil Keuntungan Daripada ini Karena Dengan Menaikan Harga Daripada Menu Yang Di Ini Konsumen Akan Merasa Harganya Lebih Lebih Mahal Dan Sehingga Itu Kami Okejek Menawarkan Satu Solusi Bahwa Kita Berbagi Dengan Konsumen Dengan Harga Yang Sama Dengan Warung Itu Tidak ada Kenaikan Harga Dari Ini Oke Untuk Konsumen Ini Sudah Sangat Dimanjakan Dari Okejek Karena Harga Yang Ada Di Merchan Tidak Diubah Oleh Aplikasi Okejek Dalam hal ini Dan Harganya Tetap Sama Sama Untuk Konsumen Dan Untuk Pengemudi Pun Mereka Tetap Mendapatkan Poin Yang Akan Menjadi Tidak Saja Poin Dari Kerjasama Antara Okejek Dengan Tenan Tenan Yang Ada Dia Mendapatkan Persentase Yang Cukup Kita Ingin Berbagi Oke Wow Ini Menarik Untuk Kita Cari Tau Lebih Dalam Lagi Informasinya Ini Saya Tampilkan Untuk Anda Visual Bagaimana Okejek Menampilkan Aplikasinya Ini Adalah Gambaran Saudara Seperti Apa Jika Anda Membuka Aplikasi Okejek Nah Ini Dia Ada Layanan Transportasi Yang Bisa Kita Klik Di Sana Ada Okecar Ada Okefood Dan Berbagai Fitur-fitur Lainnya Boleh Pak Dijelaskan Ini Fitur Apa Saja Disini Selain Yang Sudah Saya Sebutkan Yang Ada Disini Memang Banyak Selain Oke Kart Ini Transportasi Motor Jadi Ada Oke Message Sebenarnya Ada Oke Food Makanannya Oke Dan Banyak Hal Yang Tapi Ini Mungkin Secara Bertahap Kita Dikembangkan Lagi Oke Nah Itu dia Saudara Seperti Apa Aplikasi Online Untuk Transportasi Yang Juga Turut Hadir Di Kota Makassar Oke Jack Nah Sekarang Sebagai Sebuah Jasa Transportasi Baru Yang Berbasis Aplikasi Online Tentunya Butuh Tenaga Pengemudi Apakah Masih Ada Loongan Karena Saya Tahu Begitu Tinggi Peminat Warga Untuk Bergabung Dengan Jasa Transportasi Berbasis Online Seperti ini Tetap Jadi ini Kan Biasanya Di dalam Bisnis Startup Transportasi Kayak Begini Itu Pengemudi Memang Apa ini Laut lindasnya Begitu Trafiknya Begitu Cepat Padat Ada yang Datang Banyak Dan Ada yang Luar Banyak Mereka Mencari Sebuah Sistem Yang Buat Dia Agak Menguntungkan Sehingga Buat kami Okejek Sangat terbuka Tetapi Ada satu Hal Dari Okejek Yang Membeda Bahwa Semua Yang Berhubungan Dengan Okejek Yang Baik Itu Pengemudi Baik Itu Customer Kami Ada Edukasi Di Dalam Proses Bisnis Ini Edukasi Seperti Edukasinya Itu Kita Pengen Ini Menjadi Apa Ini Membangun Karakter Bangsa Kami Anak-anak Bangsa Ini Membuat Sebuah Karya Startup Ini Tidak Saja Memburu Profit Ya Sekedar Profit Ansih Saja Begitu Tetapi Kami Juga Ingin Mengajarkan Bagaimana Itu Kejujuran Bagaimana Itu Sportivitas Bagaimana Itu Peduli Sama Orang Sehingga Di Okejek Juga Ada Namanya Okejek Siaga Okejek Siaga Ini Adalah Pasukan Khusus Daripada Okejek Jika Masyarakat Ada yang Membutuhkan Pertolongan Jadi Dari sisi Kemanusiaan Dan sosial Kita Ingin Betul Menebar Manfaat Kepada Masyarakat Dan Itu Kontribusikan Sebagai Anak Bangsa Baik Terakhir Untuk Okejek Kita Sudah Di Unyong Segmen Silahkan Ajak Pemirsa Di rumah Yang Menyaksikan Sapa Sosial Untuk Bergabung Bersama Okejek Jika Tertarik Menjadi Salah Satu Pengemudi Di Sana Dan Juga Bagi Para Konsumen Silahkan Ajak Mereka Untuk Menggunakan Jasa Dari Okejek Baik Para Pemirsa Kompas TV Yang Sama Berbahagia Dan Setia Dengan Kompas TV Kami Mengajak Kepada Masyarakat Untuk Mari Ayo Bergabung Dengan Okejek Baik Itu Driver Maupun Tenant Dan Para Customer Dengan Cara Klik Okejek Dan Melakukan Download Aplikasi Okejek Dan Segera Kita Bergabung Bersama Okejek Oke Terima kasih Bapak Andi Irwan Patawari Direktur Utama Okejek Wilayah Kota Makassar Sukses terus Untuk Okejek Terima kasih Terima kasih Sampai 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 Sampai